Ada sebuah kisah dimana dulu Bosnia Bosnia itu kan salah satu negara muslim yang kuat gitu ya Masuk-masuk wilayah muslim ya Nah pada saat itu penjajah atau musuh islam Itu mengirimkan intel atau mata-mata disana Yang mana dia bertugas untuk melihat situasi di Bosnia pada saat itu Jadi ketika dia datang kesana dia melihat seorang anak kecil menangis Anak kecil itu bukan anak kecil sih remaja remaja menangis Ditanya sama dia kenapa kamu menangis gitu Jawaban dari remaja itu adalah begini Anak panah saya meleset gitu Jadi anak panah saya yang saya lemparkan itu tidak pernah menepati sasaran Pulanglah si mata-mata tadi Intel tadi ke negara asalnya Ditanya oleh komandannya ya Ini pimpinannya Apa yang kamu dapatkan? Dia ceritakan bahwa remaja di Bosnia menangis gara-gara anak panahnya meleset Jadi ketika itu pemimpinannya itu mengatakan Oke kita tunda 10 tahun lagi untuk menyerang Bosnia Terus bagaimana? Kita akan masukkan musik Kita akan masukkan cerita-cerita cinta Kita akan masukkan syair-syair yang menggugah perasaan Kasmaran dan sebagainya Dan 10 tahun itu yang masuk Pelan-pelan masuk merasuki ke anak-anak muda di Bosnia Nah 10 tahun kemudian datanglah mata-mata itu tadi ke Bosnia Dan melihat lagi remaja menangis gitu kan Kemudian ditanya lagi oleh mata-mata tadi Apa yang kamu tangisi gitu kan Jadi menariknya ini adalah yang mengagetkan Jawabannya sangat berbeda dengan 10 tahun yang lalu Karena putus cinta Nah seketika dia pulang ke tempat asalnya atau ke negaranya Ke negara yang memang sudah menargetkan Bosnia untuk dijajah Dan disampaikan apa yang kamu dapatkan? Saya menemukan remaja yang menangis karena putus cinta Oke siapkan pasuknya Dia sudah siap untuk dihancurkan Dia menangis Dia menangis Dia menangis Dia menangis